Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama saya di Harimbo Channel. Pasar segmen mobil SUV sepertinya terlihat semakin banyak diminati oleh konsumen dunia, begitu pun di Indonesia. Hal tersebutlah yang membuat para pabrikan berlomba-lomba menghadirkan model-model SUV terbaru yang mungkin belum ada di lini-lini mobil mereka sebelumnya. Begitupun Honda, selaku salah satu pabrikan mobil asal negeri Sakura, Jepang, yang dikabarkan tengah mempersiapkan beberapa lini SUV terbarunya untuk tahun 2021 mendatang. Bila pada video sebelumnya, kami sedang membahas bahwa Honda sedang menyiapkan generasi terbaru dari Honda HR-V yang begitu banyak diminati oleh konsumen, begitu pun di Indonesia. Kabar terbaru mengatakan kalau nantinya Honda juga akan memiliki sebuah lini SUV terbaru yang berada di tengah-tengah dari segmen mobil mereka di antara Honda HR-V, begitu pun Honda CR-V. Kita mengetahui bahwa keduanya cukup mendapat respon yang cukup baik di pasaran otomotif dunia, begitu pun di Indonesia. Selain kabar akan kemunculan Honda HR-V generasi terbaru tahun depan, kabar lain juga mengatakan kalau Honda sedang menyiapkan sebuah mobil Honda terbaru, yakni Honda ZR-V, yang dikabarkan akan menjadi pesaing dari Toyota Race maupun Dehatsu Rocky, yang cukup populer di Jepang. Selain itu, dikabarkan juga bahwa Honda ternyata menyiapkan satu lagi SUV terbarunya, yang kabarnya akan memiliki bodi yang lebih bongsor, atau bodi yang lebih besar dibanding dari Honda ZR-V yang akan masuk dalam segmen compact SUV. SUV terbaru Honda ini dikabarkan akan melanjutkan kiprah dari Honda Crossroad, yang dulu sempat juga diluncurkan oleh Honda di pasaran otomotif dunia. Belum diketahui memang apa nantinya nama dari SUV terbaru Honda tersebut. Yang jelas dikatakan bahwa mobil SUV Honda terbaru tersebut akan menjadi pesaing dari Toyota Corolla Cross, yang baru saja dihadirkan di Indonesia beberapa waktu silam. Selain itu juga, penghentian dari penjualan Honda Shuttle di Jepang, dikabarkan bisa jadi akan digantikan oleh SUV terbarunya ini, sehingga dikabarkan akan memiliki bodi yang lebih besar, di mana saat ini pabrikan-pabrikan lebih mengutamakan atau lebih mendahulukan untuk memproduksi SUV-SUV terbaru mereka, dibandingkan untuk memperbanyak dari model-model MPV-nya. Cukup menarik sepertinya untuk dinantikan, SUV apakah dan bagaimana bentuk tampilannya, yang dikatakan akan memiliki tampilan yang lebih maco daripada generasi Honda RV nantinya yang akan dihadirkan, yang memiliki kesan yang lebih mewah. Bagaimanakah menurut Anda? Silahkan berikan opini Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika belum untuk video terbaru lainnya. Sekian, Haribo Channel. Terima kasih sudah menonton,